Pramuka berkontribusi mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan sosialisasi 3M secara daring dan langsung ke masyarakat. Sejak 6 Desember 2020, Kota Palembang kembali masuk zona merah. Untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, pemerintah dan satuan tugas terus melakukan berbagai upaya, termasuk Pramuka yang melakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 secara daring dan langsung dengan melakukan sosialisasi 3M hingga pelosok daerah, dan pembagian masker serta penyuluan secara langsung. Hal ini disampaikan Ketua Kuarda Pramuka Sumsel, Mukti Sulaiman, saat pembukaan rapat kerja daerah oleh Gubernur Sumatera Selatan. Pencegahan COVID-19 sendiri dari Pramuka seperti apa Pak? Ya, yang pertama bahwa kita secara daring, itu Kuarda ini sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke sekolah-sekolah. Jadi kita sosialisasikan bagaimana 3M itu kita laksanakan. Nah, diharapkan anak-anak sekolah itu sampai ke rumahnya masing-masing memberikan semacam pemahaman kepada ayah mudahnya, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Sumsel mendukung kegiatan Pramuka. Sumatera Selatan saat ini siap untuk menjadi tuan rumah perkemaan Bayangkara dan perguruan tinggi keagamaan. Saya sebagai Kamabi dan juga sebagai Gubernur sudah menunjukkan ini, dalam 2 tahun ini kegiatan-kegiatan Pramuka ini terus meningkat. Bahkan kita sudah siap untuk menjadi tuan rumah perkemaan Bayangkara. Kita juga bagi perguruan tinggi keagamaan. Kalau yang baik karena tadi itu internasional, keagamaan itu Indonesia. Kita siapkan infrastrukturnya, tapi yang tidak kalau penting adalah semangat Pramukaan. Rakerda Pramuka Sumsel yang digelar sejak 16 hingga 18 Desember 2020 membahas evaluasi kinerja selama tahun 2020. Dan tahun 2021 Pramuka memiliki kegiatan skala nasional dan regional di bumi perkemaan Gandus, Palembang. Rumiko Tvri Sumatera Selatan melaporkan.